Hehehehe 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 Mana piala saya Kenapa dia ambil? Jadi berkat alat acak itu tadi gue berhasil melacak piala itu mau dijual ke Senen Dan ini hari Rabu Hmm bukan Pasar Senen Pasar Senen Kok jahat sih Jadi kenapa tiba-tiba kamu ngambil piala saya Aku lagi butuh duit Hehehehe Disini udah gue pindah Kamu bertanggung jawab sama dia Itu piala kebanggaan dia mengalahkan 600 peserta Bener kan ti? 5 Oh 5 doang Jangan dorong dong Jangan dorong dong Itu adalah piala kebanggaannya dia Sekarang mana pialanya Kenapa kamu tiba-tiba mencuri piala saya Tadi itu aku mau dijual Karena Aku tuh sebenarnya lagi butuh duit buat adik-adik aku banyak Terus Terus duitnya sekarang udah mulai menipis Karena abang aku pas masih kecil Dipake buat haji Hmm Pas masih umur 2 bulan kan? Pas masih umur 2 bulan Belum wajib sebenarnya Belum wajib Tapi kenapa umur 2 bulan diajak? Tapi haji bo Tapi haji bo Ya Ya Mana Mana Kasian juga ya Mau gue panjangin ada orangnya Ya aja aja Kalian Masih gapapa Aku jadi sedih denger ceritanya Mana aku liat juga Pasti kamu bantuin ibu kamu juga kan ya Ibu kamu juga kan kalo pake jam harus 2 kan Jadi gak mungkin kalo cuma satu Ini liat aku Niat aku tuh jahat semuanya Maksudnya baik Pelakunya dia Tadi dia yang ngambil Aku denger pake jam 2 Iya Dan sembarangan Aku udah pernah nanya ke ibunya langsung Umi kenapa pake jam 2? Ya ini kan connecting Yang sebelah kanan jarum panjangnya Yang sebelah kiri jarum pendeknya Ini dong liatnya Ribet dong Gitu Jam 6 lewat 30 Gitu Gitu Jadi connecting Gak bisa salah satu Emang desainnya begitu Jadi dia kalo ditanya Ditanya sama temennya Umi jam berapa Bentar ya Begini Oh coba Kalo gini doang Jam 2 Gak mungkin Kalo gini langsung Jam 2 lewat 35 Nah langsung tau Langsung tau Jarum panjangnya Tapi menurut catatan kami ya Di keluarga rollercoaster ini Kamu yang memang paling Oh halilintar Oh halilintar Oh halilintar Ya 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 Antri nya paling panjang tuh ya Iya Antri nya pake sendal sekarang Ya ga usah jelasin nih Oh ya Tapi memang dia Satu satunya Karena di gen alilintar yang sering terlibat di hal-hal yang kontroversi. Rebel, rebel. Kenapa anda selalu terlibat sama hal-hal yang kontroversi? Dari ngelepas burung-burung. Which is itu katanya kan gak bisa sembarangan dilepas. Karena lovebird yang dipelihara ketika dia dilepas dia akan meninggal juga di alam. Oh betul. Karena dia biasa dipelihara, biasa hidup dalam sangka. Jadi sebenarnya gini, aku tuh diajarin sama ayah tuh menjadi orang yang bersyukur. Jadi aku kalau misalnya dari kecil, kalau ngelihat orang yang misalnya ada yang gak punya kaki. Aku harus bayangin dia gak punya kaki itu gimana aktivitasnya. Biar kita tuh bersyukur. Gitu juga aku ngelihat peliharaan. Jadi kalau aku ngelihat burung tuh kayak, ih kan dia bisa terbang seluas langit. Tapi kenapa dalam sangka doang? Jadi makanya aku lepasin. Tapi ternyata yang dikasih ke aku tuh burungnya gak bisa dilepasin. Nah itu, berarti kamu kurang observasi. Jadi liatnya baik. Tapi dia juga pernah membeli alphard menggunakan uang koin. Biar apa sih? Jadi aku dulu tuh nabung kan ceritanya, nabung. Jadi aku pengen kalau beli atau melakukan sesuatu tuh harus yang berbeda. Jadi kalau misalnya orang biasa datang ke showroom, tangan apa-apa. Aku bawa duitnya bener-bener koin semua gitu. Biar jadi beda. Jadi gitu. Berarti lu harus nukarin uang lu dulu ke bank. Iya gitu. Minta koin. Berapa koin tuh? Sama minta ke satpam-satpam. Eh maksudnya tukang parkir-tukang parkir. Kamu sadar gak? Saking stok abis koin untuk ditukarin uangnya dia. Itu petugas-petugas banknya. Itu bagi tugas setiap minggu pada ngemen di pinggir jalan. Berapa koin. Krok-krokan, krok-krokan gitu kan ada. Katanya juga nih. Kamu di rumah selalu dandan kayak badut, bibirnya merah, mukanya putih gitu. Kejakatan. Ini? Jago it. Jago it. IT. Jago IT. Oh bukan yang badut itu? Bukan. Bukan itu badut. Pennywise. Pennywise. Kamu di daulat sebagai IT maintenance di rumah. Semua permasalahan IT larinya ke saih. Bener gak? Bener. Jadi, karena kita keluarganya tuh banyak kan orangnya. Dan orang IT tuh gak ada yang sanggup. Jadi aku yang sanggup. Oh oke. Karena terlalu banyak yang pusat. Permasalahan yang butuhkan jasa seorang saih di rumah contohnya? Kalo dulu aku benerin TV. Benerin TV? Benerin TV. Terus bikin meja, bikin alat-alat kamera.